assalamualaikum bunda kali ini olahan nusantara akan berbagi resep cara membuat puding roti tawar susu ultramik yang lembut enak dan pastinya milky banget simak yuk videonya sampai selesai siapkan satu lembar roti tawar yang ada kulitnya susu denko fortigo rasa vanila atau putih susu ultramik kemasan 250 ml nutrijel coklat kemasan kecil atau 15 gram air sebanyak 200 ml 2 sendok makan gula pasir selanjutnya siapkan topper tuangkan satu saset nutrijel coklat gunting atau sobek roti tawar sebanyak satu lembar tambahkan satu saset susu denko fortigo kemasan vanila atau putih 2 sendok makan gula pasir dan yang terakhir tuangkan air sebanyak 200 ml selanjutnya tutup chopper pasang mesin haluskan sampai bahan tercampur dan halus semua ya bunda kalau sudah halus bisa dilepaskan tutup dan ambil pisau chopper selanjutnya siapkan panci tuangkan adonan yang sudah dicopper tambahkan susu ultramik rasa full cream aduk hingga adonan dan susu ultramik menyalakan kompor gunakan api sedang cenderung kecil aduk adonan puding sesekali supaya bahan yang ada di dasar tidak ada gumpalan atau kerindilan Oh ya Bunda tips membuat puding agar tidak mudah kasih dan tidak mudah berair adalah memasaknya hingga benar-benar mendidih dan notum-metup nah ini gerindilan di permukaan adonan sudah mulai hilang ya Bunda soalnya adonan sudah mulai panas dan mau mendidih nah ini sudah mendidih dan notum-metup ya Bunda matikan kompor aduk sesekali agar uap panas hilang untuk adonan ini sudah mulai mengental ya Bunda soalnya ada roti tawar yang mengandung-gandung selagi menunggu uap panas hilang siapkan cup puding ukuran 100 ml tuangkan adonan puding ke dalam cup hingga penuh ya Bunda kalau ada gelembung di permukaan bisa ditusuk menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi ya Bunda kalau gelembung sudah tidak ada tunggu adonan hingga set bisa disimpan di dalam kulkas tarah puding roti tawar susu ultamik sudah siap disajikan bisa disajikan saat dingin selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum